Halo semuanya ketemu lagi sama Mas Edwin service kita kali ini ada certifi sana sampai nih yang kita punya Vivo y12 ya ini Vivo y12 HPnya ini kincelong banget ya casingnya nih model baru triple kamera waduh kincelong lah pokoknya ya nih Nah ini kenapa ini HPnya ya Oh lupa pola ya kita dapat lupa pola lagi ya nih lupa kata sandi atau sandi layar ya sama saja ya Jadi ini teknik ini bisa digunakan untuk fix Vivo y12 lupa sandi lupa pola ya lupa sandi layar kita coba-coba iseng iseng YouTube.com coba YouTube.com kita pencarian web nggak bisa juga ya bisa juga ternyata Oke kita matikan dulu HPnya ya lalu langsung kita eksekusi Bagaimana cara membuka pola atau sandi layar Vivo y12 yang ini adalah versi Mediatek ya kita siapkan dulu ya taruh sini dulu Nah kita siapkan dulu Oke sudah siap ini dia kita gunakan miracle box ya ini versi gratisan bisa dicari di Google ya ini operakan dari GSM steam ya kita punya miracle box versi 2 berapa ya lupa saya versinya ini enggak ada tulisannya Oke kita kita siapkan disini di tab MTK servis ya MTK atau Mediatek servis lalu kita pilih ya MTK di servis ya kita pilih format kita pilih 8 boot boot nomor 8 ya terbaru kita pilih Vivo y83 nah kita centang auto dan saya autonya dicentang ya terus dan FRP nya juga dicentang kita klik start lalu selanjutnya kita colokan HP Vivo y12 tadi yang sudah kita matikan tadi langsung saja kita colokan ya tapi tidak usah perlu atau tidak perlu dipegang atau dipentekan tombol apapun langsung colokan saja nah seperti ini ya Hai langsung colokan saja seperti ini nanti lalu di komputer akan masuk jadi device manager terdeteksi Mediatek preloader USB nah ini ya bagi yang belum menginstall drivernya pastikan terinstall dulu driver Mediatek nya ya Nah setelah ini akan berkedip seperti ini ya di layar HP nya juga akan menyala tapi tidak ada ada gambar ya Nah kita tunggu saja seperti ini posisinya yang masih menunggu dia akan mendeteksi device baru ya nih ada dua device baru lalu tombol startnya ini tadi berhenti ya Nah ini anstabil USB port nah tapi muncul device baru dan HP ini akan tetap seperti ini jadi kita cabut dulu ya ini tadi hanya untuk menginstall driver saja ya driver yang di mode apa tadi ya AT mode namanya ya Nah ini kita matikan paksa dengan tekan tombol power yang lama ya ada beberapa detik ya Nah tekan tombol power setelah beberapa detik kok tetap gak bisa tekan tombol lagi sampai layarnya mati kemudian akan muncul ya logo Vivo seperti seperti ini nah ya nih kita tunggu ya ini proses belum belum berjalan ya proses reset atau faktori reset itu belum berjalan karena tadi hanya mendeteksi device dan menginstall drivernya saja ya jadi setelah nanti setelah ini kita coba ulangi yang langkah yang tadi pasti device nya akan sudah terinstall jadi akan berjalan proses reset atau faktori reset di HP Vivo y12 ini nah ini kan masih tetap ada kan passwordnya kan nah ini kita mematikan lagi aja kita matikan lagi aja seperti tadi Nah kita matikan aja seperti tadi Nah setelah HP benar-benar mati nih HPnya sudah benar-benar mati kita ulangi langkah seperti tadi ya klik start lalu colokkan HPnya tanpa menyentuh tombol apapun langsung colok saja kita taruh seperti itu ya Nah kita tunggu saja disini akan mendeteksi seperti tadi ya masih satu device yang terdeteksi ya USB nah terhubung ya Nah layar juga berkedip ya di HP tapi enggak ada gambar nanti setelah ini akan masuk ke at mode ya kalau tadi kan dia masuk ke at mode lalu blank ya ini setelah ini kan karena udah terinstall jadi akan berjalan lancar kita tunggu saja pokoknya ini agak lama ya jadi tinggal tunggu aja nah kan masuk tuh at mode nah ini akan melakukan reset selesai prosesnya cuma beberapa detik ya lalu HP akan masuk ke mode pengecasannya nah HP akan masuk ke mode pengecasan nah jika seperti ini dan ya sudah ya HP masuk dalam mode pengecasan dan dia akan memunculkan logo baterai ini mengecas ya ini kita langsung caput saja nggak papa ya kita caput aja nggak papa lalu setelah itu kita bisa langsung coba hidupkan ya ini proses reset atau factory reset sudah selesai ya jadi menghapus pola dan sandi layar itu mudah ya di vivo y12 ini versi Mediatek nah kita tunggu ini setupnya cukup lama ya seperti biasa ya nah ini kita masuk ke setup setel telepon anda kita klik lalu kita next next aja seperti biasa nah next lagi setuju ya next next coba kita lewati dulu ya siapa tahu enggak ada FRP Oke ini next aja next coba berikutnya lewati ini centangnya nggak usah ini nggak perlu ya nggak perlu berikutnya lewati nah disini lewati aja nggak usah diinstall gunakan sekarang nah kok muncul kayak gini berarti HP ini masih terpaut pada akun Google ya jadi artinya terkena FRP ya ini cara fix Google FRP nya perhatikan kita setel top 10 berikutnya lalu berikutnya Nah kita ini hubungkan ke jaringan ya ini di saya wifi saya saya setting sebagai tersembunyi jadi disini tidak terdeksi ya pokoknya hubungan aja ke jaringan anda ya iya ke jaringan kalian setelah terhubung nanti akan muncul seperti ini setelah terhubung ke jaringan pokoknya next next lagi sampai muncul seperti ini ya jadi disini perhatikan di bawah ada berikutnya ya Nah kita kembali aja kembali terus ke menu yang awal Nah kita ulangi lagi berikutnya 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 lalu kita lupakan jaringan Nah kita lewati nanti akan muncul seperti ini ketik setuju berikutnya lewati Oh bukan kembali ya kembali ya kita akan membuat sandi untuk HP ini ya jadi kita pilih aja sandi disini ya pilih salah satu sidik jari atau pengunci wajah ya jadi kita akan dipilih untuk atau diberikan pilihan untuk memasukkan sandi kita buat sandi baru yang mudah saja ya 1234 nah udah ya untuk isian ini bisa terserah ya ini ya cuma tambahan keamanan aja ya selesai nah ini untuk sidik jari boleh ditambah boleh diklik batal juga boleh ya tapi kalau saya ditambahin aja lah ya sambil nanti bisa buat ngetes ya ngetes bisa nggak dikasih di jari nya gitu kan nah ini saya tambahkan aja nggak papa ya Nah oke selanjutnya klik Oke nah ini ada pengenalan wajah tidak usah ya tidak usah ditambahkan untuk wajah kita kembali lagi ke menu yang awal ya di tampilan jaringan kita konekkan lagi ke WiFi ya bisa pakai hotspot bisa ya kita hubungkan lagi ke internet ya Nah setelah terhubung kita klik berikutnya dan disini akan muncul jangan salin lalu memeriksa update dan memeriksa info lalu disini nah ini dia kita masukkan sandi atau password yang kita buat barusan ya tadi 12345 enter enternya mana Oh dibawah enternya memeriksa info dan disini ini akan muncul lewati ya tadi kalau belum dibuat sandi disini nggak muncul lewati nggak ada tulisan lewat ini enggak ada ya Nah sekarang sudah ada jadi kita bisa melewati login Google nya tadi ya Nah kita langsung setup seperti biasa lewati-lewati dan gunakan sekarang dan selamat HP Vivo Y12 kalian bisa terbuka ya kita kita sambil lihat kita sambil lihat ini apakah masih bekerja kita matikan aja wifi nya ya lalu kita hapus dulu sidik jari dan pengaman layar yang tadi ya sidik jarinya 1234 kita hapus sidik jarinya dulu karena ini bukan HP saya ini HP orang ya HP orang minta tolong nah sekarang kembali kita ke kunci layarnya kita masukkan sandi yang tadi setelah itu kita pilih tidak ada nah sudah selesai HP ini sudah bisa diambil oleh yang punya ya kalau misalnya ini punya kalian bisa kalian gunakan kembali seperti biasa kita cek ime dulu ime nya nongol apa enggak ya kalau nongol berarti oke jangan lupa dukung terus masih admin service dengan cara subscribe dan share video ini ke seluruh tempat di dunia maya ya sampai jumpa